Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi berbagai teori kami pelajari Pak, kami juga sudah mengundang kepala BNPB yang Jawa Barat ya Pak ya, untuk menjelaskan kepada kami secara makro data-datanya dan kami sekarang menemukan desa Bapak, desa tamu bencana Durenan. Itu Pak ya sebagai desa tamu bencana dari Jawa Timur, kami ingin mempelajari betul Pak, bagaimana Bapak yang memimpin desa tersebut bisa membawa desa tersebut dari daerah yang tadinya. Nah rawan longsor ya Pak ya, rawan longsor dan angin kalau tidak salah itu. Nah sekarang terangkan Bapak berhasil mengembangkannya, bahkan beragam pelembagaan juga dibangun oleh Pak Ades, sehingga bisa menjawab beberapa permasalahan yang memang dihadapi oleh desa tersebut. Jadi mohon Pak nanti bisa menjelaskan kepada kami bagaimana Bapak membangun ketangguhan desa tersebut, dan juga mohon Bapak sabar nanti menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa, dan juga mungkin kami ya Pak ya, untuk lebih memahami lagi, lebih belajar lagi dari pengalaman Bapak. Jadi terima kasih sekali atas keadaan Bapak, dan mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, kami semakin paham Pak bagaimana proses resiliensi komunitas atau ketangguhan komunitas itu berjalan di lapangan Pak. Terima kasih sekali atas kedatangan Bapak. Baik, saya serahkan kembali kepada NC. Silahkan Buan. Terima kasih banyak Ibu Nurmala atas sambutannya. Baik, tanpa berpanjang lebar, selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Purnomo, dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Ibu Sriwulan Karindian Paletehan MSI. Kepada Ibu Vera, saya terserahkan. Terima kasih, Hani. Terima kasih, Bapak Ibu, atas kesempatannya. Saya ada di sini bersama Bapak Ibu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sriwulan Karindian, tadi sudah perkenalan ya Bapak. Saya, Ibu Vera, akan memandu diskusi. Tadi yang sudah dipaparkan pengantarnya oleh Ibu Nurmala dan Ibu Hani. Nah, di sini saya mengucapkan selamat sore lagi nih untuk Pak Kades, Pak Purnomo di sini, yang sudah berkenan hadir dalam kuliah dosen tamu, Pak. Tadi ini menjadi pemateri dalam kuliah dosen tamu di Departemen SKPM. Selain pada Pak Purnomo, saya juga ingin sedikit menyampaikan selamat datang pada para dosen pengajar tim mata kuliah dan rekan-rekan mahasiswa dari mata kuliah Resilienci Komunitas ini. Baik, sore hari ini kita berjumpa dalam kuliah dosen tamu Resilienci Komunitas yang pengantarnya tadi, Pak, kami senang sekali. Kedatangan tamu yang sudah di Youtube juga sudah diakui, Pak, bahwa desa Durenan ini katanya sebagai desa tangguh bencana. Nah, kami senang sekali mendengar kabar tersebut bahwa ada desa yang resilien, Pak, atau tangguh, gitu, yang menghadapi bencana alam. Di sini contohnya tadi Longsor, Pak. Nah, di sini kami bersyukur sekali ada Pak Kades Purnomo di sini hadir bersama kami untuk sharing terkait dengan bagaimana membangun model komunitas yang resilien dan tangguh menghadapi bencana. Di sini kami akan memberikan pada Bapak waktu, Pak, untuk pemaparan. Sekarang jam 3.12, mungkin sampai jam 16, Bapak bisa memaparkan seperti apa tadi proses yang terjadi di dalam komunitas Bapak sampai desa Bapak ini tangguh dan dikenal se-Indonesia, Pak, gitu ya. Juara destana, gitu, Pak, di Kabupaten Madiun. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak Kades. Jika nanti ada yang mau di-share, monggo, di sini mahasiswa dan Bapak Ibu juga dapat memberikan pertanyaan setelah pemaparan dari Pak Kades. Monggo, Pak Kades, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Cek, cek. Sudah bisa didengarkan. Terdengar, Bapak. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tentunya salam tangguh, salam kemanusiaan, salam kebersamaan, dan tentunya salam Indonesia sehat. Yang saya hormati, moderator, para dosen di IPB, seluruh mahasiswa yang tergabung dalam pembelajaran sore hari ini. Tentunya ada Ibu Vera, Pak Lukman, selaku koordinator, Ibu Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nya sedang dihundung adanya wabarakatuh virus corona. Tentunya itu menjadi harapan besar kita semuanya, dalam kondisi apapun kita senantiasa kondisi sehat. Oleh karena itu, patutlah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Tentunya kami ucapkan salam, salam sejahtera, haum swasti wastu, namo budaya, salam kebajikan. Untuk semuanya yang hadir di tempat ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari IPB, dari Pak Koordinator, Pak Lukman, untuk kami bergabung di acara hari ini, untuk sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Tetapi, sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini, sesuai dengan hasil pengalaman kami yang ada di lapangan. Oke, tapi sebelum itu berkenalan, tetapi sekali lagi perlu sampaikan, kami Kepala Desa Durenan, Ketamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Yang ingin saya sampaikan di sore hari ini, saya mengambil tema adalah bagaimana kita mengatasi bencana itu dengan kearifan lokal. Jadi, mencegah bencana dengan kearifan lokal. Kenapa? Karena berbicara bencana, ini memang dilematis sekali. Bencananya apa dulu? Masyarakat yang di situ apa dulu? Kejadiannya seperti apa? Nah ini, ketika saya masuk menjadi Kepala Desa, memang desa kami itu desa yang berpengaruh bencana. Jadi, hampir setiap tahun itu terjadi bencana. Nah, ketika saya masuk menjadi Kepala Desa, yang pertama saya lakukan kesahaman mati. Bencana yang disebabkan oleh apa dulu? Sehingga saya mulai mengenali. Mungkin mau... Pak Des, mohon maaf, belum ada tampilannya, Pak? Belum. Belum dibuka, Pak. Belum ya, Pak? Ya. Tampilannya belum ya? Tampilannya belum, Pak. Sudah dipersiapkan. Jadi, belum muncul? Belum muncul, Pak. Belum, Pak. Oke, ini masih... Oke. Ini belum muncul. Belum muncul, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum muncul. Diklik aja dulu yang gambar. Iya, ini masih... Diklik aja, tolong diklik yang PowerPoint-nya. Oke. Dua kali sepertinya, Pak. Atau kalau boleh nanti dikirim ke UPERA mungkin? Iya. Bapak. Kalau materinya bisa dikirim, Pak. Oke, bisa. Oke, oke. Nanti tutup saya kirim. Nggak, maksudnya sekarang dikirim. Biar nanti dikirim, Pak. Oke, ya. Biar tolong dikirim, Pak. Besok. Hah? Besok, Bu. Ya, kita kirim dulu, Bu. Ini stop share. Stop share. Oh, Pak, belum muncul. Nggak muncul. Materinya nggak muncul. Ini klik. Ini sudah, Pak. Oke, klik. Nggak bisa. Sudah? Belum muncul, Pak, Kades. Oh, iya. Ini masih saya coba. Yang di-share itu, Pak. PPT-nya, Pak. Langsung di-klik PPT-nya. Bukan di, apa, explore-nya, ya. Di dalam, apa, ketika meng-klik share screen. Itu yang mau ditampilkan langsung PPT-nya, Pak. Bukan desktop-nya. Eh, bukan tampilan desktop-nya. Sudah di-buka dulu, gitu, Pak, ya. Ya, itu betul. Sudah kelihatan, betul, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah, sudah. Sudah, Durenan maju, makhwar dan nyaman. Iya. Tahu, Tahu. Nah. Coba, coba. Tahu, saya, 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 saya. Bagi-bagi. Materinya, Pak. Tahu, tidak. Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Tahu, Tahu, Tahu. Tahu, Tahu. Nah ini sudah bisa dilihat Sudah muncul ya Terima kasih Ini problem saya Bu Jadi saya memang Ini tema yang ingin kami sampaikan Pada babu sekalian Pada saudara-saudaraku Mencari bencana dengan Ketarifan lokal Ini saya lakukan Ini berdasarkan pengalaman Pertama memang berbicara bencana itu Sekali lagi sangat dilematis Yang kita cari akarnya dulu Jadi kita akar sumber bencana di mana Nah lalu kita mengenali Karakter masyarakatnya Masyarakat kami ini masih kental Dengan budaya Jawanya Jadi masyarakat kami kental dengan tradisi Dengan kebiasaan Jawa Kenapa saya bawa ke situ Karena bencana itu adalah urusan bersama Sehingga bencana tidak bisa serta-merta Hanya kebijakan pimpinan Kalau di desa kebijakan kepala desa Atau perangkat desanya saja Bukan Tapi tanggung jawab bersama Nah yang paling sulit dalam hal ini Pertama-tama kami lakukan itu Adalah bagaimana memahamkan masyarakat itu sendiri Terhadap kepedulian Terutama terhadap lingkungan Kemudian menumbuhkan kesadaran masyarakat itu Supaya mencintai lingkungan Nah ini Ini memang yang Sangat-sangat awal Pada awal-awalnya itu sangat-sangat muda Makanya kami sengaja masuk lewat Sesi Apa lewat Di Cimana Budaya Dan karakter mereka Gitu Jadi karakter mereka Ini desa kami Desa Ndurenan itu Ada 66 dusun Nah ini Makanya Dengan Langkah kami Supaya Bencana bisa dikendalikan itu Kami mengambil kearifan lokal Tempatnya di sini Bu Sehingga kami punya moto di sini Kerembakanin Budoyo Pinapakri dohangudikarya Mureh kuncara ning bongso Joyo hanjaya impawono Ini artinya Dengan budaya Kita memulai sebuah karya Demi kejayaan bangsa dan negara Yang perlu kami sampaikan Dan saya Dari sebagainya Di sini Adalah kata budaya Jadi kata Budoyo Budaya di sini Dalam arti luas Kalau masyarakat kami Itu mengenalnya Budoyo itu Kayak hiburan Kayak wayang Ludruk Atau pracampur sari Orkes dan lain sebagainya Itu budaya seni Tetapi Budaya yang di sini kami Maksudkan adalah Budaya bagaimana Silaturohim Itu juga budaya Kemudian Gotong Royong Itu budaya Saling berkomunikasi Satu dengan yang lain Itu budaya Nah itu yang kami bangun Ketika itu sudah terbangun Saya baru berbicara Bagaimana kita Supaya kita terlepas dari Kebiasaan Setiap tahun ada Bencana itu Sehingga Saya sentuh dari sisi ini Masyarakat kami sadar Masyarakat kami paham Lalu kami Baru Bergerak di Kegiatan-kegiatan Yang setingkat selanjutnya Nah ini 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 wilayah desa kami Jadi desa Nurenan ini Berada di ujung timur Selatan Kabupaten Madiun Sehingga Kami sudah Paling ujung Kami berbatasan Dengan Kabupaten Nganju Berada di ketinggian 496 MdW Sampai 1200 Jadi desa kami Paling atas Sampai 1200 Kami berada Di dataran tinggi Halal di desa kami Memang sejuk Nyaman Indah tentunya Kami bangga Karena kami sebagai Warga Pada desa Nurenan Nah Nurenan terbagi Menjadi 6 dusun Ada Ngosong Krikilan Dusun Wakale Dusun Nurenan Dusun Beji Dan Dusun Bulu Sebenarnya besar Penduduk desa Nurenan Bermata pencaharian Sebagai petani Petepun Pedagang Perantau Desa Nurenan merupakan Desa yang Dikilirnya hutan Kami di sebelah Selatan Itu ada Hutan yang masuk Di KPH Laut DS Di sebelah Utara kami Ada Di KPH Saradan Di sebelah timur Kami Kabupaten Nganju Tentunya Sebelah baratnya Sudah masuk Di wilayah Kabupaten Madiun Nah Hal pertama Yang kami lakukan Dan ketika Kami berbicara Bencana Itu pertama Kita cari sumbernya Sehingga kita Yang kita lakukan Adalah mitigasi Bencana itu sendiri Jadi Setelah masyarakat Kami sadar Masyarakat kami Kami ajak Untuk mencari sumber Permasalahannya Contoh Ketika disitu Terjadi Bencana Masyarakat Kami ajak Menghitung Kami ajak Mempelajari Pertama Kami menemukan Oh ternyata Ketika ada Longsor Karena di atas Tanamannya Bundul Seperti itu Contoh Ketika ada Angin Karena sepanjang Hamparan Tidak ada tanaman Seperti itu Misalkan Kemudian Cara melihatnya Untuk menyelamatkan Jiwa mereka Dari awal Biasanya Ini kita lakukan Di musim penghujan Nanti ada dokumentasinya Kita bersama Dengan masyarakat Itu melakukan Metikasi Melihat Mengukur Sebarang besar Berapa besar Risiko bencana Di wilayah Ini Kita lakukan Pemetahan Di sana Supaya apa Kita ketika Terjadi Sudah terjadi Musim penghujan Turun hujan Dengan Intensi Tinggi Kita mengantisipasi Pertama Yang kita lakukan Ketika Terjadi Hujan Lebih dari Satu jam Dengan Intensi Tinggi Mereka Mulai kita Musikan Itu Kita Membentuk Destana Makanya Tadi Mungkin Ibu melihat Di Youtube Itu Desa Ndorana Menjadi Destana Atau Desa Tangguh Bencana Nah Ini Yang Sebagai Modal kami Dalam Rangka kami Mengantisipasi Bencana itu Itu Mencegah Lebih baik Daripada Mengobati Ini sudah Bahasa Harian Sebenarnya Masyarakat Tau Identifikasi Dini Yang kami Lakukan Itu Merupakan Upaya Kami Pemerintah Disanturan Untuk Mengetahui Titik-titik Rawan Bencana Sebelum Terjadi Nah Ini 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 yang Lakukan Kemudian Jenis Bencana Yang terjadi Di wilayah Kami Itu Memang Tanah Longsor Kebakaran Hutan Angin Puting Beliung Kemudian Yang Sekarang Lagi Trend COVID-19 Itu Memang Bencana Secara Umum Yang Terjadi Nah Masing-masing Jenis Bencana Ini Kita Antisipasi Betul Mulai Langkah kami Dari Identifikasi Dini Bencana Itu Kemudian Langkah-langkah Identifikasi Dini Bencana Pertama Kami Membentuk Tim Destana Tingkat Desa Tingkat Dusun Sampai Tingkat RT Jadi Alhamdulillah Dintu Renan Ini Sudah Terbentuk Destana Itu Mulai Dari Tingkat Desa Terbentuk Tingkat Dusun Terbentuk Tingkat RT Terbentuk Tujuannya Apa Supaya Dalam Bersosialisasi Menosialisikan Program Tanggap Bencana Ini Sampai Pada Akarnya Sampai Masyarakat Kalangan Bawa Kemudian Kita Melakukan Sosialisasi Tentang Pentingnya Mencegah Bencana Jadi Bencana Tidak Ditunggu Terjadi Lalu Kita Tangani Tapi Bagaimana Kita Mengantisipasi Bencana Itu Sebelum Terjadi Kemudian Kita Membangun Jaringan Komunikasi Informasi Mulai Dari Pemerintahan Desa Tingkat Dusun Tingkat RW Tingkat RT Itu Terbangun Nah Ketika Kita Melangkah Ke Hal Informasi Membangun Jaringan Informasi Ini Kita Menunggu Kendala Jadi Kendala Kendala Kami Adalah Saluran Komunikasi Durenan Ini Masih Ada Dua Dusun Yang Belum Terjangkau Jaringan Telekomunikasi Sehingga Kami Kesulitan Padahal Dua Dusun Ini Masuk Kategori Titik Dimana Dusun Ini Dalam Bencana Lalu Kami Mempunyai Giat Kami Melakukan Mencoba Melakukan Sebuah Inovasi Namanya Kolak Desa Kolak Desa Itu Komunikasi Langsung Kegiatan Desa Dengan Menggunakan Alat Komunikasi Radio HT Nah Kenapa Saya Menggunakan Alat Komunikasi Radio HT Ini Pertama Dia Bisa Menjangkau Seluruh Wilayah Dusun Dusun Yang ada Desa Kami Yang Kedua Itu Minim Kos Diaya Karena Di situ Tidak Perlu Beli Pulsa Nah Yang Kedua Itu Transparansinya Jelas Karena Apa Radio HT Ini Ketika On Siapapun Yang Disitu Boleh Mendengar Nah Dengan Alat Komunikasi Radio HT Ini Ini Sangat Efektif Sekali Jadi Bukan Hanya Kita Memudahkan Koordinasi Dalam Rangka Kita Pencegahan Bencana Tapi Faktor Transparansi Keterbukaan Di Masyarakat Itu Jelas Karena Semua Masyarakat Bisa Melihat Jadi Radio HT Ini Sampai Hari Ini Kami Pergunakan Bukan Bukan Hanya Sekedar Untuk Hal Bencana Tapi Hal Informasi Kegiatan Pemerintahan Desa Itu pun Juga Kami Umumkan Makanya Yang Kami Lakukan Itu Minimal Satu RT Dua HT Karena Di tiap RT Itu Minimal Satu RT Dua Tenaga Destana Atau Relawan Destana Di situ Juga Masih ada Dari Linmas Itu Juga Pegang HT Ketua RT Sendiri Pegang HT Pengumuman Pengumuman Kegiatan Kegiatan Informasi Informasi Dari Desa Itu Kita Sampaikan Ke Radio Alat Komunik Sehingga Kita Tetapkan Set Sore Mulai Jam 19 Sampingkah Kita Kendalikan Dari Semuanya Mendengar Semuanya Mendengar Termasuk Ketika Masa Pandemi Ini Kita Kalau Di Kita Sekarang Kita Fitkom Jatuh Enggak Kalau Di Desa Terbatas Semua Orang Punya Alat Seperti Ini Masih Apakah Mental Nih Pak Ades Mental Sepertinya Halo Halo Silahkan Bapak Bisa Dengarkan Saya Ibu Ya Sudah Pak Bagus Bagus Pak Halo Halo Bisa Dengarkan Terdengar Pak Terdengar Pak Kades Oke PPT Tapi Ilang Pak Atau Powerpointnya Bisa Powerpointnya Bisa Dishare Oke Powerpointnya Dikirim ke Bu Pera Aja Pak Lebih Bantu Dari sini Pak Supaya Bapak Share screen Bapak Jadi Bapak Nanti tinggal Bicara saja Oke Siap Siap Boleh Ke Yang chat Kami Kamu lanjutkan Oh gitu Dilanjutkan Halo Dikirimnya Apa bisa Sekarang Saya lanjutkan Saya lanjutkan Ibu Semoga kuat ya Pak Ini untuk Share screen Bapak Pak Kades Pak Kades Pak Kades Puntan Pak Kades Di akun yang ada Share screen Ada menu chat Bapak Ada menu chat File-nya Bisa dikirim Dari situ Bapak Ya Jadi nanti Sekarang Nanti saya Yang akan Share screen Oke Ini Coba Coba Dikirim Ya Baik Terima kasih Pak Ya Oke Bisa mendengar Saya lanjutkan Powerpointnya Pak Belum Pak Ya Kita dikirim ke Pak Lukman Mungkin ya Dikirim ke Pak Lukman Kali apa Ada WA-nya Pak Lukman Di Pak Pak Kades Pak Kades Pak Kades Puntan Dikirimnya Di Zoom ini Pak Ya 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 Wah Terputus Ya Jaringannya Iya Jaringannya Ya Pak Jaringannya Susah Iya Lagi di Ketinggian ya Pak Tadi kantornya Berarti Di atas Gunung Gunung Wilis Terbayang Iya Di Mungkin gambarnya Banyak Ini masih Saya coba Saya share Di menu chat Ya Pak Di menu chat Yang Zoom Proses Tadi Bapak sudah Bercerita Sudah sampai ini ya Sudah ada relawan Bagus lagi Mangga Bapak Silahkan Sudah Bu Oke sambil ngejar Sambil kami Sampaikan Kami lanjutkan Bu ya Ya Halo Ya Bapak Silahkan Pak Oke Ya Sehingga Untuk menyelesaikan Bencana Setelah itu Kami membentuk Destana Tadi Nah Destana ini Kami bentuk Itu juga dengan Berbagai macam Cara Karena Namanya Apa Namanya Orang untuk Menjadi relawan ini Kalau tidak Kalau tidak dengan Kesadaran sendiri Kan sulit Makanya Saya masuk dari Bagaimana Karakter masyarakat Tadi Saya mengenal Saya aja Mulai dari Organisasi Pak Guyupan Pemuda Anti-Narkoba Kemudian Pak Guyupan Petani muda Indonesia Di desa kami Kami aja Mulai berpikir Berpikir Untuk bagaimana Kita menyelesaikan Bencana Masalah bencana Ada di Desa kita Nah Seperti itu Sehingga Terbentuklah Destana itu Nah Ketika Destana terbentuk Itu Kita Mencoba Berkomunikasi Bernergi Dengan pihak Pemerintah Kabupaten Madiun Khusususnya Lalu kita Adakan Pelatihan-pelatihan Terkait dengan Kebencanaan Untuk Kami Membutuhkan Ilmunya Seperti itu Sehingga Destana Kamang Benar-benar Terlatih Bagaimana Cara Menangani Ketika terjadi Bencana Makanya Dia juga Paham Apa-apa Yang harus dilakukan Ketika terjadi Bencana Nah Ini Tindak lanjut Kami Setelah kami Terbentuk Destana Ini Yang kami Lakukan Pertama Program Warga Sadar Bencana Tapi di awal Bagaimana Masyarakat itu Sadar Bencana Kita bersama Destana Yang terbentuk Waktu itu Hanya 30 orang Yang terbentuk Yang tergabung Yang Memang Mereka Punya Jiwa Untuk menjadi Relawan Lalu dari 30 orang Itu kita Aja Terus Menerus Sampai Ketingkat RT Untuk kita Melakukan Sosialisasi Makanya Program kami Di warga itu Adalah Menyadarkan Warga Kita Sosialisasi Penanganan Bencana Kepada Masyarakat Kemudian Yang selanjutnya Melakukan Kegiatan Cinta Menanam Karena Longsor Di wilayah Kami Kebanyakan Faktornya Di awal Saya sebutkan Tadi adalah Kerusakan Alam Di sana Kemudian Kita Membudayakan Meningkatkan Gotong Royong Makanya Dengan Berdasarkan Motu kami Di depan Tadi Kerembakan Budoyo Jadi Budoyo Termasuk Gotong Royong Ini adalah Satu budaya Budaya Gotong Royong Budaya Yang Kental Di Negara Kita Itu kita Bangkitkan Kita Kembangkan Kita Kumpul Masyarakat Paham Akhirnya Masyarakat Mendukung Apa yang Menjadi Kegiatan Kita Laitu Kami Di desa Kami Dengan Teman-teman Perangkat Kaur Perencanaan Kemudian Kita Menganggarkan Kita Menganggarkan Untuk Perencanaan Karena Apapun Yang terjadi Tanpa Dibung Dengan Anggaran Kami Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Nah Dari Situ Lalu Ini Semakin Semakin Terbangun Semakin Bagus Nah Akhirnya Dari situ Mulai Kita Munculkan Identitas Mereka Dengan Kebijakan Pemerintahan Desa Kita SK-kan Kita Dukung Supaya Kita Tidak Nabrak Aturan Karena Kita Sudah Mulai Menggunakan Anggaran Karena Pada Awalnya Kita Suadaya Jadi Dari Teman-teman Yang Tergabung 30 Orang Tadi Kita Suadaya Murni Mulai Beli Apa-apa Yang Kita Butuh Suadaya Lalu Kita Anggarkan Dengan Anggaran Desa Legalitasnya Mereka Kita Penuhi Dengan SK Kepala Desa Perencanaan Mereka Kita Masukkan Dalam Kegiatan Desa Sehingga Semuanya Bisa Berjana Nah Dari Resmi Kipa SK Untuk Anggota Desa Tana Sudah 88 Orang Dari Awalnya Dari 30 Orang Nah Yang 58 Orang Ini Kita Sudah Tidak Tidak Dalam Arti Kita Mengajak Mereka Tidak Justru Sekarang Ini Mereka Mendaftar Mendaftar Ke Desa Untuk Menjadi Desa Tana Kenapa Bisa Demikian Iya Karena Dari 30 Orang Tadi Peran Mereka Kedesa Selalu Ini loh Temanmu Ini loh Saudaramu Yang Sudah Ambil Bagian Di Desa Kenapa Kembali Karena Budaya Orang Jawa Karakter Orang Jawa Apalagi Orang Pedesaan Ketika Sedikit Mereka Terangkat Derajat Mereka Pengen Pengen Nah Sekarang Ini Untuk Menjadi Anggota Desa Tana Sudah Kita Lakukan Seleksi Jadi Pertama Mulai Usianya Kesehatan Mereka Mereka Punya Sakit Bawa Anda Kemudian Mulai Sekil Mereka Mereka Bisa Apa Karena Kalau Berbicara Bencana Ini Bukan Hanya Bencana Alam Saja Contohnya Sekarang Kita Sudah Masuk Pada Kejadian Bencana Non-alam Seperti Itu Jadi Sekarang Mulai Kita Adakan Seleksi Untuk Masuk Kejadian Anggota Desa Karena Saya Ingin Peran Mereka Di Benar-benar Bekerja Maksimal Tapi Tidak Ada Resiko Jadi Seperti Itu Sehingga Itu Bisa Menarik Minat Masyarakat Mendorong Mereka Keinginan Mereka Untuk Bergabung Untuk Rela Menjadi Seorang Relawan Karena Relawan Itu Dengan Keikhlasannya Relawan Itu Keinginan Hati Karena Mereka Tidak Berharap Sebuah Keuntukan Finansial Ini Kegiatan Metigasi Bencana Yang kami Lakukan Jadi Kami Sudah Melibatkan Peran Tiga Pilar Kami Sudah Melibatkan Peran Kecamatan Bahkan Peran Kabupaten Ini Awalnya Metigasi Ini Jadi Tim kami Desena Turun Dulu Kelapangan Melihat Situasi Kondisi Misalkan Disitu Ditemukan Gejala Bencana Misalkan Ada Kertakan Tanah Kita Lamporkan Ke Pihak Pemerintah Kabupaten Kecamatan Lalu Tim BBBD Petugas Datang Bergabung Dengan Kami Kalau Sudah Kita Disitu Bagaimana Solusi Mengatasi Seperti Nah Seperti Itu Nah Ini Tim kami Tim kami Relawan Kami Ada Ibu-ibu Disitu Itu Ibu-ibu Ini Kita Ditik Kita Latih Bagaimana Ketika Terjadi Bencana Supaya Mereka Siap Setidaknya Mereka Berperan Di Dapur Umumnya Itu Supaya Apa Mereka Merasa Bahwa Oh Ini Lembaga Destana Masih Aktif Setiap Ada Kegiatan Apapun Bahkan Sekarang Ini Ketika Terjadi Masa Pandemi Ini Termasuk Orang Punya Hajatan Pun Sekarang Yang Menjaga Sudah Bukan Linmas Yang Menjaga Sekarang Sudah Destana Kenapa Karena Destana Ini Yang Sudah Kita Bekali Ilmu Bagaimana Melakukan Pencegahan Terhadap Adanya Virus Corona Sehingga Mereka Paham Bagaimana Menghadapi Orang Bagaimana Cara Melihat Orang Bagaimana Mengantisipasi Buat Tidak Terjadi Perumunan Itu Sudah Mereka Sudah Paham Supaya Apa Tujuan Kami Memang Masyarakat Kami Terlindungi Ini Bukti Legalitas Kami Tadi SK Ini Mulai Dari SK Destana Kemudian SK Pencegahan Ini Forum Pengurangan Risiko Bencana Ini Sudah Terbentuk Kalau Di Forum Pengurangan Risiko Bencana Ini Sudah Melibatkan Perangkat Desa Dari Situ Kemudian Tokoh Agama Ada Disitu Kemudian Tokoh Tokoh Yang Lain Kalau Di Tempat Kami Profesi Sudah Kita Libatkan Disini Kenapa Karena Di Forum Pengurangan Risiko Bencana Ini Ini adalah Mereka Yang memikirkan Mereka Yang berbicara Teorinya Ilmunya Dan Lain Sebagainya Kalau Destana Lebih Pada Dilapangannya Jadi Sehingga Terjadi Kolaborasi Antara Forum Pengurangan Risiko Bencana Ini Dengan Destana Jadi Kita Bagi Perang Karena Makanya Ketika Orang Mau Mendaftar Menjadi Relawan Masuk Menjadi Anggota Destana Ini Memang Harus Kita Seleksi Betul Contoh Kalau Orang Tersebut Punya Penyakit Bawaan Misalnya Fisiknya Tidak Siap Di Lapangan Tidak Kita Masukkan Disitu Masuknya Disini Di Forum Risiko Bencana Ini Data Kejadian Yang Pernah Terjadi Mulai Dari Tahun 2016 Tahun 2016 Ini Sebenarnya Hasil Mepikasi Bencana Itu Ada Tiga Tempat Tanda Tanda Bencana Tapi Kita Atasi Kita Turun Di Lapangan Sehingga 2016 Tidak Terjadi Bencana 2017 Terjadi Tanah Longson Itu Di Dua Dusun Di Dusun Beci Dan Dusun Gulu Karena Memang Ini Kemiringannya Sangat Luar Biasa Di Ketinggian 800 Ini Yang Paling Atas Tapi Alhamdulillah Di Tahun 2017 Ini Terjadi Di Dua Dusun Tapi Juga Tidak Ada Korban Jiwa Di Tahun 2018 Ini Ada Tanah Longson Di Tiga Dusun Di Dusun Bulu Kemudian Di Dusun Beci Dan Dusun Gosong Ini Skalanya Kecil Juga Tidak Berdampak Pada Korban Jiwa Kemudian Di 2019 Ini Terjadi Angin Kuting Beliung Lokasinya Di Dusun Beci Dan Dusun Bulu Ini Waktu Itu Ada Tiga Rumah Kena Kena dampak Tapi Alhamdulillah Masyarakat Sudah Paham Bagaimana Kita Jadi Kuting Beliung Bagaimana Mereka Cara Menyelamatkan Diri Karena Ketika Terjadi Itu Destana Kami Lewat Komando Radio RT Langsung Menuju Ke Lapangan Kemudian Di Tahun 2019 Kita Masuk Di 2020 Kita Masuk Di Kejadian Bencana COVID Corona Ini Terkhusus Ketika Kita Menghadapi Virus Corona Itu Kita Benar-benar On time 24 jam 24 jam Kita Mulai Penyekatan Mulai Penyekatan Kita Lakukan Ini Dampak Bencana Ini Yang Perjadi Dokumentasinya Lanjut Ini Upaya Tindak Cuma Burdan Nyaman Kenapa Sambawa Misi Nyaman Ini Karena Memang Desa Kamir Awan Penyelamat Tadi Ini Ini Sosialisasi Kebencanaan Yang Ketika Kita Masuk Di Bencana Virus Corona Yang Kami Lakukan Wanket Notabene Wanket Memang Program Pemerintah Tapi Sebelum Pemerintah Ada Program Kita Sudah Mengantisipasi Pertama Yang Kita Antisipasi Bagaimana Orang Luar Tidak Masuk Bagaimana Orang Dalam Tidak Luar Dengan Tujuan Orang Warga Kami Desa Durenan Dengan Warga Luar Ketika Itu Kami Lakukan Ada Masalah Masalahnya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Karena Disana Pedagang Online Tidak Bisa Masuk Kemudian Perbankan Tidak Bisa Masuk Itu Kami Bawa Kami Bawa Semua Perangkat Desa Toko Masyarakat Toko Agama Pedagang Kita Kumpulkan Bagaimana Solusinya Ketika Itu Lagi-lagi Yang Ambil Bagian Itu Desana Kami Desana Kami Itu Kan Di Postko Induk Di Kantor Desa Kami Buka Postko Induk Di Sana Jadi Postko Pengaduan Kejadian Dan Sebagainya Desana Kami Stand 24 Nah Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Ketika Semua Tertutup Tadi Muncul Itu Langkah Desana Kami Pertama Semua Kebutuhan Masyarakat Yang Terkait Dengan Orang Luar Itu Dilayani Oleh Desana Contoh Purin Barang Itu Cukup Mengantarkan Di Kantor Desa Wala Desana Kami Siap Mengantarkan Ke Penerima Nah Seperti Itu Kalau Sifatnya Itu COD Bayar Di Tempat Itu Yang Bersangkutan Kita Panggil Untuk Mengambil Di Kantor Desa Sekaligus Untuk Mereka Bayar Di Sama Termasuk Perbankan Juga Demikian Karena Perputaran Ekonomi Di Kami Masih Ada Tentunya Berkaitan Dengan Pihak Perbankan Perbankan Ketika Harus Kena Sabah Itu Tidak Dijinkan Untuk Masuk Ke Rumah Mereka Mereka Cukup Di Kantor Desa Jadi Tujuan Apa Misalkan Mereka Dalam Penagihan Penagihan Mereka Cukup Memberikan Data Berapa Nasabahnya Di Desa Kami Lalu 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 Cukup Menyarankan Menyarankan Kalau Sudah Ada Tagian Mereka Membayarnya Harus Melalui Traffer Seperti Itu Hal-hal Yang lain Pun juga Demikian Jadi Desa Kami Full Time Ketika Terjadi Virus Corona Hasilnya Alhamdulillah Hasilnya Alhamdulillah Sampai Hari Ini Desa Kami Alhamdulillah Belum Pernah Ada Yang Positif Ada Yang Reaktif Satu Itu Ketika Itu Mereka Warga Pendatang Dari Luar Reaktif Tapi Hasilnya Juga Negatif Alhamdulillah Ini Langkah Langkah Yang Dilakukan Oleh Tem Desa Kami Terutama Terkait Menghadapi Bencana Jadi Mereka Memang Melakukan Tindakan Penyelamatan Dan Penangan Bencana Yang Pertama Yang Harus Diselamatkan Dulu Siapa Yang Harus Diselamatkan Dulu Adalah Orangnya Jadi Ini Sesuai Dengan SOP Yang Diajarkan Kepada Kami Dari BPPD Kompeten Maju Hal-hal Yang Lain Disini Muncul Muncul Di Poin Yang Keempat Ini Bantuan Sosial Nah Bantuan Sosial Disitu Pemerintah Desa Memberikan Bantuan Sosial Kepada Kepada Warga Yang Tergampak Saya Sengaja Mempidak Masukkan Disini Di Luar Ini Tim Destana Kami Itu Sudah Membangun Jaringan Sendiri Ini Biasanya Dilakukan Dengan Stakeholder Hasil Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka Sudah Bisa Melakukan Selim Termasuk Kegiatan Kegiatan Ketika Terjadi Isolasi Itu Peran Destana Sangat Luar Biasa Karena Warga Pendatang Di Desa Kami Terlepas Itu Positif Ataupun Negatif Tetap Harus Isolasi Mandiri Di Tidak Boleh Keluyuran Di Luar Nah Terkait Dengan Isolasi Ini Yang Kami Lakukan Kebutuhannya Mereka Tinggal Calling Tinggal Calling Bisa Lewat BA Bisa Telepon Bisa Lewat Radio Komunikasi Tadi Makanya Setiap Ada Isolasi Mandiri Di Rumah Destana Kami Juga Akan Mendatangi Mendatangi Pertama Yang Bisa Mereka Lakukan Cek Suhu Badan Yang Selanjutnya Mereka Akan Menanyakan Keluannya Apa Ada Keluannya Atau Tidak Kalau Ada Pihak Kesehatan Medis Kalau Tidak Ada Apa Yang Dibutuhkan Nah Itu Akan Melayani Sampai Kesana Sampai Kesana Itu Yang Dilakukan Ini Budaya Tadi Ini Gotong Royong Setelah Terjadi Bencana Ini Yang Dilakukan Oleh Destana Kami Ini Dokumentasi Yang Terjadi Seperti Ini Kondisi Wela Desa Kami Bapak Ibu Ini Terjadi Di Tahun 2019 Ini Terjadi Nah Ini Tim Kami Ini Tim Destana Kami Yang Gambar Paling Bawah Itu Kami Melibatkan Forum Akau B Jadi Kami Ada Bapak Pendeta Ada Bapak Kiai Pak Mir Majid Semua Kita Libatkan Dalam Rangka Kita Mesosialisikan Tangga Bencana Karena Sekali lagi Berbicara Bencana Itu Urusan Perseorangan Hanya Bukan Urusan Pimpinan Tapi Berbicara Bencana Urusan Jadi Semuanya Kita Libatkan Ini Pos Penyekatan Yang Kami 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 Berbatasan Dengan Kabupaten Nganju Dijirikan Pos Penyekatan Oleh Polres Madiun Nah Ini Yang Berada Disitu Juga Destana Selalu Stand 24 Jam Mendampingi Petugas-petugas Dari Polsek Gemarang Dan Poles Majiun Nah Ini Kegiatan-kegiatan Ketika Terjadi Bencana Inilah Yang Dilakukan Oleh Destana Jadi Ketika Terjadi Bencana Sebelum Desa Mengeluarkan Apapun Terkait Dengan Kebutuhan Medesak Misalkan Soal Soal Makan Soal Minum Soal Pakaian Destana Melakukan Lebih Dulu Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Anggaranya Dari Mana Mereka Dari Sosial Mereka Karena Warga Masyarakat Sejak Berdirinya Destana Ini Sudah Banyak Yang Memberikan Kontribusi Contoh Ketika Di Pos Penyekatan Makanan Ringan Minum Ini Mereka Sudah Secara Lela Mereka Bisa Memberikan Kepada Destana Untuk Tindak Lanjut Kegiatan Destana Ini Bagus Ini Dukungan Kami Dari Desa Kami Membangun Sinergitas Para Pihak Pemdes Kepolisian Kepala Puskes Mas Perhutani Kenapa Pertama Pemerintah Desa Jelas Karena Mereka Kepolisian Terkait Dengan Kenakalan Remaja Misalkan Dengan Miras Narkoba Misalkan Seperti itu Karena Berbicara Bencana Sekali lagi Bukan hanya Bencana Alam Sebenarnya Kemudian Kepala Puskes Mas Terkait Dengan Masyarakat Yang Sakit Sampai Hari ini Di desa Kami Ketika Terjadi Masyarakat Sakit Atau Sakit Mendanda Atau Mendesak Atau Kondisi Mereka Memang Masyarakat Miskin Yang Perlu Pertolong Yang Di Setana Ini Mereka Bayang Dambil Dibawa Ke Puskes Mas Mas Sakit Nah Perhutani Kenapa Saya Berhutani Ini berbicara Tentang Kondisi Hutan Yang Ada Di Wilayah Desa Kami Alhamdulillah Desa Hutan Kami 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 Punya LMDH Kami 2014 Juga Mendapat Juara Nasional Terkait Dengan Hutan Lestarinya Dengan Keberhasilan Mereka Desa Kami Juga Meraih Pergerakan Juara Nasional Ketika Itu Kenapa Ternyata Ketika Kami Mengamati Betul Kondisi Desa Yang Di Samping Hutan Bahasa Saat Disini Itu Samping Hutan Itu Perang Kondisi Hutan Sangat Menentukan Dan Saya Optimis Sekali Ketika Disitu Hutan Mestari Bencana Akan Terkurang Jelas Itu Kemudian Kita Menjalin Kerjasama Dengan Semua Pihak Saya Sudah Berkerjasama Dengan Puskesmas Kita Berkerjasama Dengan Perung-perutani Untuk Mencegah Bencana Longsor Kebakaran Hutan Itu Berkerjasama Dengan Kepolisian Dengan Kamtik Mas Kemudian Kami Mendirikan Pusko Penanganan Bencana Alhamdulillah Sekarang Ini Di Mambusun Sudah Kita Dirikan Pusko Di Kantor Desa Ada Pusko Indut Itu Yang Memberikan Komando Terhadap Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Lah Kami Kemudian Kami Rutin Ini Seminggu Dua Kali Tidaknya Terkadang Juga Kalau Memang Kondisinya Dibutuhkan Bisa Tiga Kali Kita Melakukan Patroli Bersama Dengan Aparat Polisian Dengan Muspika Kemudian Dengan Satwa PP Pertama Untuk Mengantisipasi Adanya Kenakalan Remaja Mengantisipasi Kejadian Kejadian Yang Mengarah Pada Pelanggaran Hukum Kita Terus Akan Melakukan Itu Dan Itu Yang Sudah Kita Lakukan Di Wilayah Desa Saya Dengan Koordinasi Ini Setidaknya Pertama Memberikan Motivasi Kepada Masyarakat Tentang Rasa Bangga Mereka Mereka Ternyata Kami yang Ada Di Desa Terpencil Sangat Diperhatikan Oleh Pemerintah Hadirnya Pihak Muspika Hadirnya Orang Dari Luar Hadirnya Pemerintah Desa Kami Memberi Semangat Pada Masyarakat Desa Kami Satunya Dokumen Dokumentasi Yang Kita Lakukan Ada Apel Desa Siaga Tadi Yang sudah Kami Lakukan Ini Pelatihan Pembuatan Desa Tentang Ini Yang Dilakukan Oleh Tim Desa Tana Kami Sosialisasi Sambil Ngopi Nah Ini Kembali Ke Kearifan Lokal Tadi Budaya Masyarakat Kami Itu Kan Yang Jagongan Seperti Ngobrol Disitu Kita Manfaatkan Itu Ada Tim Desa Kami Untuk Memanfaatkan Situasi Seperti Itu Kemudian Pemasangan Papan Membawan Itu Di Semua Titik Perempatan Jalan-jalan Tempat-tempat Strategi Kita Pasang Potong Potong Royong Ini Penyemprotan Ketika Terjadi Satu Orang Reaktif Pendatang Itu Kita Lakukan Penyemprotan Seperti Ibu Penyemprotan Di tempat Tempat Umum Nah Sekarang Kami sudah Melakukan Menjalan Sampai Ke Generasi Muda Ini Sosialisasi Pencegahan Bencana Terhadap Generasi Muda Ini Sasaran kami Mulai Anak SD SMP SMA Bahkan Saya sudah Pekerjasama Dengan Pihak Sekolah Bagaimana Menanamkan Jiwa Anak-anak Kita Ini Untuk Cinta Menanam Karena Desa kami Yang berada Di Kemiringan Di Dataran Tinggi Ini Kalau Nanti Jenis Tanaman Tidak Kita Berhatikan Saya Yakin Dalam Jangan Waktu Lama Bencana Akan Terus Dan Tetap Terjadi Nah Ini Dokumentasi Kami Polak Desa Jadi Kenapa Saya Beri Judul Ini Adalah Polak Desa Ini Sebenarnya Inovasi Kami Saja Ketika Kami Ada Problem Terhadap Komunikasi Ada Wilayah Yang Tidak Terjangkau Oleh Jaringan Telekomunikasi Kita Membangun Polak Desa Polak Desa Komunikasi Langsung Pergiatan Desa Dari Sini Ini Bisa Terbangun Karakter Masyarakat Yang Selalu Ingin Ikut Serta Dalam Kegiatan Contoh Misalkan Saya Besok Pagi Harus Kerja Bakri Karena Ada Longsor Di Jalan Malam Kita Komunikasikan Kita Sampaikan Lewat Radio Mereka Pagi Sudah Berdatangan Ke Lokasi Dan Mereka Ikut Kegiatan Tersebut Kenapa Sekarang Lagi Itu Tadi Karena Radio Ini Alat Komunikasi Semua Masyarakat Kemendian Ini Ketika Kami Mendapat Penghargaan Desa Tangguh Bencana Terbaik Jawa Timur Dan Ini Koordinator Koordinator Destana Di Desa Kami Tep Kami Tep 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 Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 kami menyatakan bahwa gotong royong itu sebagai salah satu dari kultur ya Pak ya lalu ditambah dengan kepemimpinan yang baik maka desa tangguh bencana ini dia bisa membangun sinergitas dan networking dengan kelompok sosial yang ada di dalam dan di luar ya tadi dinas-dinasnya juga banyak yang ikut terlibat ini pasti kerja yang tidak mudah ya Pak kebayang apa namanya longsor gitu ya apa ya orang ada yang mungkin ada yang mau ikut ada yang enggak tapi kok ini banyak yang mau jadi relawan ini luar biasa sih sebetulnya ya sungguh luar biasa di sini dari Pak Luqman mohon izin tidak bisa hadir Bapak di sini ada kegiatan tapi terima kasih Pak KD sudah hadir di sini baik untuk mahasiswa ini mahasiswa tersayang yang kita mempelajari ini gitu ya ini adalah contoh nyata yang ada dari salah satu desa di Madiun ya silakan ada yang mau bertanya atau ingin berkomentar jagong tadi Pak ya itu bisa menjadi sarana yang efektif silakan ada dosen juga disini ada mahasiswa ada dosen silakan mungkin saya dulu ya mau mancing nanti pertanyaan memancing baik Ibu malah ya nanti pengaparan yang sungguh lengkap ya Pak KDES saya ingin bertanya tahu nih Pak KDES itu asli dari desa itu apa ya asli saya asli putra daerah ya Pak jadi mungkin Bapak sudah lama ya tahu tentang sudah kenal baik ya tentang desa itu Pak ya kalau sebelum Bapak di KDES begini Mas saya asli warga situ tapi saya lama tinggal di kota jadi saya dulu saya latar belakang di aktivis lingkungan hidup jadi saya disuruh pulang oleh warga masyarakat lalu saya jadi kepala desa oh oke ya ya sudah berapa lama Bapak jadi aktivis lingkungan Pak sebelumnya Pak saya jadi aktivis lingkungan 6 tahun LSM ya Pak LSM ya mungkin bisa seperti itu Pak tapi kami lebih banyak pada lingkungan berjalan tangan selamatkan lingkungan saja lalu Pak kalau begini Pak gimana internalisasi kegiatan Bapak ini sendiri kepada aparat desa Pak supaya nanti berkelanjutan gitu Pak di kemudian lain Pak ya jadi begini pertama memang sebelum saya berbicara kepada masyarakat kepada warga itu pertama yang saya kasih pemandu adalah perangkat desa saya kebetulan saya itu punya 14 perangkat desa yang saya punya di pindahan saya itu mulai dari kasih, kaur, staf, kepala dusun atau kami itu berada 14 nah itu yang saya pahamkan dulu pertama pemahaman saya bahwa sekarang ini perangkat desa itu kita bukan pemimpin sebenarnya kita itu pelayan kita itu pelayan artinya kalau kita pelayan tidak perlu menunggu waktu tidak perlu berpunya hitungan waktu sewaktu-waktu kita dudukan harus ada nah pertanyaan kita kan sekarang ini kan bagaimana kalau kita terjadi bencana padahal ketika terjadi bencana itu akan muncul disitu nilai kerugian nah dari situlah saya memberikan motivasi kepada seluruh perangkat desa saya kita harus cari cara kita harus memberi motivasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar terhadap penjalan itu sendiri nah untuk tindak lanjutnya tadi saya membentuk Destana itu sebenarnya sudah kita legalitasnya kita berikan legalitas dengan SK Kepala Desa kemudian kegiatan terus kita perlu aku nanti arah ke depan saya arah ke depan saya ketika ini sudah berjalan ini sudah berjalan bagus yang perlu saya ke depannya nanti kita pikirkan bagaimana supaya Destana ini bisa mendapatkan income sendiri tanpa harus apa bahasa di kita itu menjaga ke desa kalau kita tetap menanggarkan supaya tidak seperti itu nah maka dari itu sekarang mereka sudah mulai sadar contoh misalkan ketika ada sedikit bank trust itu tidak mereka ambil tapi itu mereka kembangkan mereka kembangkan nah sekarang mereka sudah mulai masuk pada karena penyelamatan ekonomi mulai masuk pada UMKM UMKM mereka bina dengan kapasitas dan skill mereka sekarang sudah saya arahkan ke sana artinya ini berbicara bencana ekonomi ketika bencana alamnya selesai COVID-nya selesai nah bagaimana caranya meningkatkan bencana ekonomi nah ini saya optimis sekali pola ini nanti akan mengharap ada masa depan mereka yang akan datang tapi ini masih dalam perencanaan kami ke depan baik Pak ini anggota destana ini kan tadi banyak yang relawan ya Pak anak-anak muda ya Pak ya kegiatan mereka sebenarnya sehari-hari apa Pak mereka bertani mereka bertani berpernak berkebun seperti itu oke 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 jadi memang mereka ini ya bergerak di pertanian ya Pak jadi ada memang ada income-nya juga ya sudah punya income ya mereka sekarang ini sekarang ini yang lagi go yang lagi go mereka mulai bercocok tanam ini apa porang mereka kerjasama dengan hutan dengan program perhutanan sosial mereka sengaja saya masukkan ke sana supaya apa mereka dapat income nah sebagian income mereka itu untuk sosial kegiatan mendukung kegiatan destana tersebut disitu juga ada pariwisata ya Pak ya gimana Bu ada pariwisata juga di kampung ada ada kebetulan desa kami memang desa desa wisata desa kami desa wisata jadi kalau nanti ibu atau bapak berkenan melihat di youtube itu cukup ketik Nurena Magiun nanti muncul semua dan kita setiap tahun itu ada event kirap budaya sejarah desa Nurena wisata alam kita punya air berjun kemudian ricata religi kita punya kirap sejarah desa wisata edukasi kita punya beberapa macam UMKM termasuk salah satunya peternakan kita yang sudah alhamdulillah berjalan cukup baik nah dari sektor-sektor itulah Bu yang bisa mendukung kami desa Nurena untuk berbuat yang terbaik bagi sesama oke Pak terima kasih Pak terima kasih sangat menarik silahkan para mahasiswa terima kasih sudah memancing nih teman-teman mahasiswa bahwa banyak juga generasi muda yang ikut ya Pak ya yang punya aktivitas di pertanian juga menjadi destana tadi ya Pak ya disini menanam porang Pak ya di akhir ya bukan menanam Duren ya Pak sudah banyak Bu kita mengubah Duren kita oh oke sebut Durenan apa namanya kenapa Durenan kenapa Durenan ya Pak itu sejarahnya panjang Bu ada sejarahnya ada historinya memang Durenan itu ada historinya bukan buah Duren ya Pak Durenan tuh bukan ada kaitannya dengan itu Bu ada kaitannya dengan itu nanti dipanggil lagi Bu tesi kuliah berikutnya ya Pak ya panjang katanya gitu Pak ya justru justru sebenarnya saya begini saya bisa membangun destana ini berangkat dari budaya tadi berangkat dari sejarah desa ini jadi saya petikan di depan sudah cerita untuk memahamkan masyarakat yang berkait sadar karena ini tidak mudah untuk mencari relawan orang yang siap berkorban tenaga waktu pikiran harta ini tidak mudah nah saya masuk ke dalam ini itu setiap tahun kita ada kira-kira budaya kemudian budaya-budaya tradisi itu masih kental di wilayah kami sehingga dari situ saya mulai masukkan bahwa bahasa-bahasa kerennya namanya gini kita mencintai alam maka alam mencintai kita ketika kita merusak alam maka alam akan merusak kita itu yang saya berikan motivasi makanya saya pakai motto tadi rembakan yang budoyo tinapakrido hangudikarya murih puncara yang bongso jaya dengan budaya kita mulai sebuah karya demi kejayaan bahasa negara budaya yang kami masuk adalah budaya tadi ada gotong royong silatung rohing menanam mencintai alam dan lain sebagainya nah inilah akhirnya yang bisa membentuk karakter hati mereka itu untuk cinta terhadap sesama cinta terhadap alam mencintai budaya itu sendiri sehingga kesadaran mereka terbentuk terbangun sehingga mereka rela untuk menjadi disana jadi kalau cerita bagaimana terbentuk disana unik sekali disini tempat lain orang cari jadi rela mungkin masih ditanya ayo kamu jadi rela dengan sayang mungkin seperti itu mungkin juga ada yang bertanya bayarannya piroan seperti itu tapi kalau di kita tidak tidak berpikir kesana intinya kita kembali ke apa yang disampaikan kita puji sebaik-baik ke manusia hidup di dunia adalah ketika kita bermanfaat buat sesama saya kira itu terima kasih Pak Kades paparannya jawabannya terkait dengan sejarah dan sampai akhirnya bisa mengajak gitu ya dengan tadi budaya yang bahasa jawanya saya tidak bisa mengikuti ini Bapak tapi warga disana mengikuti bahwa dengan mengikuti budaya semuanya akan menjadi tenterm gitu Pak ya akan lebih maju gitu Pak ya wah ini apa namanya mahasiswa disini boleh saya tanya nih misalnya champion-champion P1 atau P2 Buhani biar ramai nih kita nih boleh ya wakil ya misalnya siapa ya dari praktikum 1 ada yang mau ini ditambahkan apa ya pocer ada yang mau komentar atau apa sudah jauh-jauh nih Pak Bapaknya Pak Kadesnya dari Madiun silahkan mahasiswa agent of change terkait dengan makalah mungkin ada yang bisa belajar dari Bapak Kades silahkan coba dong wajahnya ditampilkan para mahasiswa ini saya takutnya lagi pada tiduran ada coba dibuka kameranya coba saya pengen lihat dong jangan-jangan ketiduran tadi ada Rivaldi ada Rahmat silahkan yang sudah siap papernya nah ini belajar ya di komunitas yang lain silahkan coba tampilkan dulu nih masih belum ada nih wajah-wajahnya nih boleh coba kasih lihat dulu ini wajah-wajahnya nih Pak Kades ini dari beragam nih Pak ingat tere langsung di Jogja jangan-jangan ada dari Madiun jangan-jangan ya Bu silahkan dari Madiun silahkan konfirmasi coba ini coba ini saya belum lihat Safah ini kemana nih Safah ini coba masih lihat kita ada tamu datang mari kita ini menyambutnya ya jadi kita juga proses belajar nih Adriansah Ibu belum lihat Adriansah Refi Mopal Agita Mungkin biar semangat potret itu ini ya boleh Garnita boleh minta tolong ya jangan ketiduran biar seker absennya dari sini aja ya Bu dari on camp langsung deh kalau gak ada on camp gak ini nih sore mana nih sore sama Refi halo kalau lagi tidur bangun wajah mahasiswa kami Pak tingkat berapa teman-teman tingkat tiga ya Refi Noval dimana nih Refi Noval kalau dipanggil tiga kali gak muncul absen loh iya Ibu sebentar ayo muncul oh Alhamdulillah Refi Noval belum kelihatan nih Refi Noval kalau ada masalah jaringan dibilang ya ini Reni nih dalam kegelapan nih Ibu lihat Reni gimana kau dalam kegelapan Faisa juga Ibu belum lihat Faisa 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 coba dipotret dulu Mbak Hany biar pada bangun nih sama saya ya sama Garnita Sama Garnita ya Garnita untuk slide yang pertama satu dua untuk slide yang kedua itu Faisa ada Noval tinggal Noval ya Noval ya terima kasih Garnita ya silahkan dong wajibkan pertanyaan kan nanti mau jadi bahan tulisan Sensitifitas Indikator Biasanya Nurul Amirah Bu Jangan yang biasa yang gak biasa yang gak biasa yang gak biasa jangan yang biasa saya mau denger yang lain kalau Teresia kalau Teresia Jogja anggota apa apa nih apa apa Teresia enggak kan mahasiswa kan mahasiswa mahasiswa mapres lah cukup ini berbintang-bintang Tera ada komentar coba Teresia dulu saya mau dengar komentar tadi menarik suaranya kurang besar Teresia yang saya dengar juga jagungan aja jagungan botong royong suaranya coba dikerasin Teresia gak kedengar kita tetap menarik saya coba tersebut ada yang gitu oke Bu jadi jadi menarik sih Bu terutama tadi di bagian jagungan karena yang saya tahu kan jagungan itu cuma duduk terus ngobrol-ngobrol dan ya untuk saling silah turahmi jagungan biasanya di pos ronde atau duduk-duduk di depan rumah dan ternyata dari jagungan ini salah satu yang membentuk resiliensi jadi menarik menurut saya Bu izin saya tadi cukup mengikuti dan belum ada pertanyaan apa-apa sih Bu mungkin juga jagungan itu FGD Mbak Teres ya jangan-jangan sambil jagungan sambil FGD jadi kayak Pak Kades gimana tuh Pak Kades jagungan tapi orang kalau kita pakai nanti kita terjebakti di ANU atau apa gitu Pak nanti orang-orang ada rasa ini nggak mau ikut jagungan misalnya gitu Pak ada seperti itu tidak Pak gimana gimana Bu maksudnya gimana kalau jagungan tadi kan tadi kata Tere mahasiswa nih Pak bahwa apa ya waktu untuk silaturahmi untuk mendekatkan ini gitu Pak tetangga gitu ya ya Tere ya tetangga atau keluarga kerabat nah tapi kalau itu bisa dimasukkan dengan muatan bencana gitu Pak agar kita apa Bapak menyisipinya seperti apa tuh Pak di dalam jagungan tapi ada muatan untuk mengajaknya gitu apakah dalam sebulan sekali kalau itu tidak terjatuhalkan itu tidak terjatuhalkan sehingga gini kita melihat situasi dan kondisi dimana sih biasanya orang-orang nyangkroknya jagungannya dimana sih kumpulnya dimana sih biasanya mereka sedar ngobrol nah disitu kita manfaatkan kita datang kita saja datang tapi tidak terjatuhalkan tapi ketika masuk ke situ kita membuat tema tema kita ya bagaimana sih masa desa kita ini terus ada bencana terus gimana sehingga disitu akan muncul materi untuk bisa dibahas bareng-bareng nah dari situ akhirnya muncul keinginan salah satunya ketika saya membuka lowongan desa itu ya berapal dari situ jadi awal-awal mula saya berpikiran begini awal-mulanya yaudah nanti kita pokoknya kita tentukan satu RT dua petugas desana tapi ternyata mereka punya pendapat tidak seperti itu Pak Kades karena yang 30 orang sudah eksen coba Pak Kades coba dibuka dengan kondisi desana ada yang datang ternyata luar biasa jadi dari 88 yang saya nyatakan lolos seleksi tapi yang mendapat 100 lebih nah itu kebanyakan dia dukungnya malah dari orang tuanya ada yang langsung dari anaknya tapi ada yang mendapat dari orang tuanya pernah saat dijatangi orang tua mereka itu bahasanya menitipkan ke saya untuk anak saya dia jabung di desana tidak jelas tidak digaji tidak apa-apa tidak digaji tidak dikasih apa-apa mereka jawabannya tidak apa-apa Pak Kades daripada nanti kluyuran daripada nanti makal tergabung dengan teman-temannya kan tergabung di desana ada ilmu ada apa dia jari apa seperti itu jadi masyarakat itu melihatnya eksen kita masyarakat itu melihatnya yang sekitar karena yang 30 orang ini memang yang eksennya nyata sehingga sekarang kami sangat mudah sangat mudah menggerakkan masyarakat contoh kebetulan kami jalan lintas kabupaten pernah jam 2 malam itu terjadi pohon tumbang menutup jalan jam 2 malam karena saya kontak lewat radio itu tidak ada yang on saya kontak lewat telepon ada beberapa yang ada beberapa orang yang sambung karena jam 2 malam mereka langsung ngubungi temennya malam itu juga mereka bawa alat langsung terjem ke lokasi yang malam itu juga teratasi nah itulah keuntungan kita ketika orang itu sudah sadar dengan kemauannya sendiri karena apa mereka sering kita tampilkan mereka tampilkan di hadapan masyarakat misalkan ada kegiatan apa yang disitu terjadi kerumunan misalkan ada orang punya hajat yang jaga destana siapa disana kita jadwalkan sehingga destana relawan ini ini bangga bangga ketika dilihat oleh temannya sendiri dan tetangganya sendiri dari banyaknya itu orang tuanya lebih bangga oh anak saya bisa berguna untuk desa untuk masyarakat dari situlah yang akhirnya muncul keinginan nah berangkatnya sebenarnya dari tadi dari jagoan dari ngobrol kan karakter masalah kita seperti itu siang bekerja nanti malam kalau disini bahasa menonggo ya ke rumah tetangga ngobrol momen-momen seperti itu kita manfaatkan kita cari dimana orang-orang ini ngobrol kita datang kesana kita kumpul mereka kita ngobrol-ngobrol ngopi jagungan mau kita menyampaikan program kita jadi seperti itu ya baik Pak Kades terima kasih tadi Bu Mala jadi apa ya kayak diskusi gitu Pak ya tapi informal informal diskusi diskusi tanpa dijangkalkan berat padahal topiknya ya tapi alhamdulillah bisa mengalir dan responnya positif karena tadi Pak ya sampai ada orang tua nitipin aduh kebayang gitu ya apa namanya dari forum-forum seperti itu Bu gitu Bu dikasih seragam ya Pak ya di sana dikasih seragam ya sudah punya seragam jadi ketahuan jadi ketahuan nih di anggota destana makanya bang dan ada ada atribut sendiri Bu sehingga ini seragam ini seragam apa jadi ada ditentas kelompoknya gitu loh makanya dari dari situlah yang membuat mereka tertarik lalu mereka pengen dikendak keren tadi Pak seragamnya keren tadi Pak sampai itu ya Bu ya rapi sampai ada seragamnya dari biaya desa Pak ya seragamnya dari desa bagian Bu tapi itu dari dana desa sekitar 50% yang lainnya suadaya ya inilah bedanya mungkin di tempat lain ada desa bedanya dengan kita seperti itu masyarakat itu rela sendiri rela sendiri berupaya sendiri jadi saya itu tinggal programkan aja enaknya gimana mereka menggambi dana sendiri baik terima kasih Pak Kade sudah ada yang raise hand nih dari Garnita ya Garnita sengaja atau tidak ya sengaja sengaja baru ada pertanyaan Garnita ditahan dulu Tere oke ya pertanyaan tadi tentang jagungan jadi mekanismenya seperti itu yang luar biasa baik Pak desa saya juga mau raise hand sedikit sebelum lupa atau Garnita dulu aduh Garnita dulu silahkan Garnita ya suara saya terangga ya Bu baik baik sebelumnya terima kasih Pak Kades sangat menarik juga saya baru tahu ada desa yang memang sudah sejauh hebat ini karena di daerah saya juga ada relawan ada yang namanya relawan tentang bencana tapi kayaknya masih belum sejauh desa Bapak nah yang menjadi pertanyaan tentu saja dalam perjalanannya itu pasti ada aja tantangan gitu ya Pak apa sih yang menjadi tantangan dari sejak awal dibentuk atau yang menjadi tantangan sampai saat ini gitu yang terus diusahakan oleh desa untuk memperbaiki program-program yang akan dijalankan mungkin itu saja terima kasih Pak terima kasih Garnita up and down dari Destana Pak silahkan kalau bicara tantangan tentunya banyak sekali jadi yang terutama kalau yang saya rasakan terutama itu adalah SJM faktor SJM yang kedua tantangan yang saya hadapi karena masyarakat belum terbiasa bagaimana menyelesaikan terkait dengan bencana kemudian tantangan yang berikutnya yang lebih berat lagi adalah kita menghadapi orang-orang yang menutup ini dalam tanda titik memang seperti orang yang menurut saat lingkungan dan lain sebagainya ini perlu kerja keras perlu kerja keras sekali lagi kalau kita menghadapi karakter masyarakat yang yang notabene dalam tanda titik SJM yang rendah itu tidak bisa serta-serta kita kasih teorinya begini tidak bisa jadi kita harus pendekatan persuasi betul harus perlu kita dekati betul-betul kita pahamkan bahasanya bagaimana supaya mereka cinta kita dulu jadi kita harus action dihadapan mereka supaya mereka cinta kita ketika mereka sudah cinta kita baru kita sampaikan apa sih misi saya apa sih misi kita nah ini yang yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pelawan jadi jadi begini memang saya tiap-tiap dusun itu ada koordinator koordinator ini yang memang benar-benar saya berikan ilmu bagaimana cara mereka mendekati masyarakat artinya ketika ada orang nakal tidak serta-merta ditangkap mau dikebukin begitu kita menghadapi orang yang nakal kita panggil kita sayang dulu setelah mereka paham dengan apa yang kita mau mereka sayang sudah lah pada intinya begini saja mbakku yang disana yang cantik ketika kita ngomong dengan orang yang cinta kita dibanding dengan orang yang ngomong yang tidak kita kenal itu akan beda makanya langkah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat orang lain kita cintai dulu orang itu mencintai kita dulu kendalanya ya itu tadi banyak hal tetapi Alhamdulillah dengan pola-pola yang kita terapkan pendekatan ngerembakan yang budoyo tadi nah itu ternyata bisa memberi motivasi mereka dari yang nakal menjadi tidak nakal salah satunya selain desa tanah kamu desa tanah itu punya paguyupan pemuda lina sampai hari ini namanya murah nakoba no jadi kami punya alasan kami meljumina jadi miras dan nakoba salah satunya karena pendekatan ya mungkin itu bagaimana Garnita sama boleh tadi saya terlempar tapi sudah terjawab ya sama Pak Kades ya kalau misalnya ada bencana gitu ya kan bencana secara tiba-tiba berarti yang difungsikan sebagai apa ya sebagai fasilitator untuk komunikasi atau memberitahu ke desa itu berarti di desa itu dari yang setiap desa atau setiap atau kalau misalkan kita di teori apa ya di teori yang kita pelajari itu kayak komunikasi krisisnya itu seperti apa baik terima kasih Garnita ya Bapak misalnya kalau ada terjadi bencana gitu Pak siapa yang menghubungi atau siapa yang PJ-nya gitu Pak siapa ya PLH-nya gitu Pak oh begini Ibu desana kami alur komunikasinya ya alur komunikasinya Pak gini alur dengan G jadi ketika terjadi bencana desana kami itu sudah 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 terbiasa artinya begini kan biasanya longsor itu terjadi karena dibarengi dengan curah hujan tinggi longsor bisa juga dibarengi karena adanya angin desana kami ketika sudah turun hujan itu biasanya kalau turun hujan baru setengah jam belum ada koneng apa-apa tapi ketika sudah terjadi curah turun hujan satu jam itu semua radio sudah on biasanya kami kami dari pos indok entah kami atau koordinator itu sudah menginformasikan oh gini sudah hujan satu jam otomatis desana sudah stand-by nah kembali ke hasil mitigasi bencana mitigasi kan di petang misalkan oh di wilayah MP31 ini di atasnya rumah ibu ini terjadi letak sehingga ketika sedia curah hujan satu jam tadi yang sudah ada gejala mungkin di perkiranya terjadi longsor mereka yang dibawah langsung kita usia itu itu di bawah komando yang ada di pos indok makanya setiap hari pos indok itu memantau ketika turun hujan bagi lokasi desa ini hujan apa enggak intasin sana seperti apa laporan seperti apa jadi seperti itu jadi intinya memang dalam mahal penanganan bencana ini orangnya kita selamatkan makanya Alhamdulillah meskipun setiap tahun kita ada bencana orangnya selamat karena apa kita sudah mitigasi bencananya itu tepat kita sudah lakukan terkait bencana yang tidak bisa dimitigasi itu kan puting beliung bagaimana kalau terjadi puting beliung itu sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat masyarakat bapak ibu seperti tadi yang waro-waro bawa 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 pengeras suara pakai mobil kita waro-waro kalau sudah terjadi puting beliung hujan seperti ini begini cara menyelamatkannya misalkan harus masuk kolong atau berteduh di tempat yang aman seperti itu itu antisipasi komandonya tetap dari pos hidup karena kalau di RT-RT itu sifatnya hanya laporan nanti ketika dari RT itu laporan oh ini di RT ini keluarga ini atau rumah ini terjadi longsor ya sudah semuanya merapat kesan sebelum yang lain itu memberikan laporan lewat radio komunikasi jadi seperti itu langkah-langkah yang kita lakukan terima kasih terima kasih Pak Kades jadi dari RT ke pos Induk ya Pak ya pos Induk itu langsung RT ya Pak pokoknya menangani tadi suara-suara pos Induk itu pos Induk itu posisinya kelas desa jadi pos Induk itu kelas desa karena kita sudah terbangun sudah terbangun komunikasi bahwa laporan ke pihak pemerintah itu satu pintu jadi laporan ke pemerintah satu pintu makanya ketika terjadi bencana saya butuh bantuan dari kepolisian dari musbika dari pimpin kapupaten itu saya kepala desa yang harus menyampaikan artinya semua laporan akan masuk ke pos Induk semua laporan akan ke pos Induk nah pos Induk ini yang melaporan saya Pak ini perlu terjadi ini ini perlu bantuan ini sehingga saya yang mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah seperti itu ya baik terima kasih Pak Kades sudah lebih menjelaskan realnya ya tadi dengan pancingan pertanyaan dari Garnita tadi sudah tidak terjadi tapi jika sudah terjadi sudah pada terlatih tadi Pak ya destananya yang di tiap RT Pak saya satu ini Pak sedikit Pak destana itu tadi kan garda terdepan ya Pak nah di tiap RT itu jumlahnya sama atau bagaimana Pak karena ada proses seleksi tadi Pak kalau berbeda-beda berbeda-beda jadi begini kita melihatnya berbeda itu melihatnya dari tingkat kerawanan dari tingkat kerawanan kan tidak semua lingkungan RT rawan bencana tapi setiap RT ada karena kalau yang namanya puteng beliuk itu kan tidak harus melihat tanah kemiringan atau apa jadi tetap ada per RT itu ada tapi yang wilayah RT yang tingkat kerawanannya tinggi misalkan rumahnya di tebing-tebing kultur tanahnya yang yang gembul yang miring itu minimal tiga minimal tiga itu destananya kemudian kemudian di sana masih ada masih ada santun limas masih ada ketua RT jadi otomatis tersebut satu yang arti itu lima orang lima orang dan kalau yang bahasa teorinya sensitivitinya eksposur rentanannya tinggi mungkin orang jumlah destananya tadi sampai tiga boleh lebih enggak Pak kalau masih ada yang mudaftar atau desa terbatas sebenarnya boleh-boleh saja boleh boleh-boleh cuman kenapa dibatasi maksudnya tidak membatasi kita tidak membatasi itu karena faktor yang lulus seleksi saja menurut kami karena gini menurut kami gini yang mendatang bisa di seratus tapi kan gini seleksi kami itu kalau fisiknya orang tidak mampu nanti tujuannya menolong malah menjadi beban itu pertama kan harus dicari orang bisa naik motor karena tidak semua orang naik motor ada di orang desa itu masih saya aja kalau ke lapangan naik muda kalau desa naik desa naik pertama naik motor bisa naik motor kemudian fisiknya masih kuat kalau jenis kelamin tidak kita berhitungkan kemudian mereka punya alat komunikasi HP seperti itu Android karena kita sudah punya grup punya grup WhatsApp itu untuk memudahkan komunikasi di sisi yang lainnya data kirim data kirim foto kirim dokumentasi dan sebagainya tentunya seperti itu kalau alat komunikasinya dilapakan jelas menggunakan HP jadi tidak serta-merta orang mau ikut menjadi desa tanah langsung diterima walaupun mereka ikhlasi tapi ya harus kita pertimbangkan safety mereka safety mereka ketika harus perjun di lapangan karena kalau sudah terjadi bencana tadi melihat di dokumentasi kami luar biasa mereka yang menjadi relawan ingin jadi desa tanah tapi fisiknya tidak mampu yang kita naruhnya di forum tadi forum pengurangan resiko bencana tadi karena di situ itu akan berbicara akan lebih pada berbicara sosialisasi kemasyarakat kemudian mengumpulkan masyarakat mendatangi tempat-tempat candruan jagungan tadi seperti itu kita berbagi tugas baik di luar yang 88 tadi ya Pak iya di luar yang 88 baik terima kasih Pak Kades jadi tadi sudah tergambar SDM-nya ya sama proses komunikasinya ada lagi teman-teman mahasiswa antara Destana dengan Ketua RT atau Ketua RW bagaimana itu Pak nanti jalurnya Pak apakah RW dan RW yang memimpin Destana atau sebaliknya Destana yang inisiatif langsung ke atas melewati RT dan RW ya gini terkait dengan Destana itu tetap dengan Ketua RT oke tetap dengan Ketua RT Destana ini hanya berbicara soal terjadi bencana tapi untuk lingkungan disitu itu tetap RT-nya yang punya peran contoh misalkan disitu ada tempat yang biasa dipakai ngobrol sama warga masyarakat tadi ketika kita mau datang kesana ya kita ngomong sama PRT-nya kemudian ketika kita mau mitigasi di wilayah RT tersebut ya artinya kita libatkan artinya tetap yang menjadi penanggung jawab disitu yang menyampaikan ke masyarakat disitu tetap kita libatkan Pak RT terkait dengan pelaporan pun juga demikian pelaporan ketika terjadi penjalan disana itu Pak RT kita libatkan gitu jadi tetap kerjasama kolaborasi antara Pak RT Pak RW Destana Desa ini terbangun dengan komunikasi yang cukup baik lalu bagaimana Pak tokoh-tokoh masyarakat disana apakah dilibatkan juga Pak tokoh-tokoh masyarakat yang ada Pak apakah dilibatkan juga Pak otomatis Ibu tadi di dokumentasi kami kami sudah kami tayangkan tadi kami tampilkan itu disana kita misalkan ya Bapak Pendeta yang kita libatkan Bapak IAI Bapak Tamir Marjin kita libatkan PKK kita libatkan tokoh agama tokoh masyarakat semuanya semuanya kita libatkan tapi itu tadi gak ada penolakan ya Pak gak ada penolakan ya Pak dari Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah merasa ditolak ketika saya berbicara Desa Anu apa bencana ya itulah makanya pentingnya kita komunikasi seperti itu ya ya oke makasih Pak ayo yang lain itu Rahmat Senjaya itu namanya Rahmat Senjaya apa ya Senjaya apa Pak halo Rahmat saya Ibu iya Ibu coba nanya dong saya Ibu mungkin tidak bertanya namun dari awal selalu menyimak dengan baik dan mencoba membandingkan keadaan dengan desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan saya kagum Bu dengan upaya desa Durenan ini sungguh banyak yang harus dicontoh dari oleh desa banyak yang bisa dicontoh dari desa-desa yang ada di tosok-tosok negeri ini karena yang saya ketahui keberhasilan ini karena kepala desanya mampu membuka komunikasi kepada masyarakat dan masyarakat pun mau mendengar kepala desanya sehingga terciptalah komunikasi yang dapat membangun kebersamaan baik itu dalam mengatasi bencana yang ada ataupun dalam tahap mengantisipasi bencana terjadi contohnya saja adanya aturan pemerintah PPKM itu mungkin tidak banyak daerah yang berhasil namun desa Durenan ini mampu memberikan bukti bahwa sampai saat ini tidak ada yang terkena positif COVID berbeda dengan implementasi di desa-desa lain yang saat ini masih minim dan masih banyak status COVID yang terjadi saya di Kabupaten Wajo Ibu Sulawesi Selatan gimana di sana banyak pemerintah COVID sampai saat ini masih banyak mungkin karena masyarakat juga tidak terlalu mendengar pemerintahnya dan pemerintah kadang yang setengah-setengah dalam kegiatan seperti itu ibu jadi tidak tidak ada kegiatan seperti di desa desa tanah ini ya pak ya ya tidak ada ibu mungkin saya akan banyak bercerita kepada orang-orang desa yang akan saya temui ibu tentang webinar hari ini nanti puterin videonya youtube-nya tuh ya ibu terima kasih ibu iya wah ada di ini ya di Sulawesi nih Pak ini Pak Kades ini masanya di sini pak jadi berita bapot di Sulawesi nih pak siap 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 jadi ini lagi pada anu merenung ya lagi merenung membandingkan para desanya ya semuanya ya ibu pun ini sudah menjelang jam 5 ibu ibu gimana masih satu pertanyaan lagi mungkin ya ibu kita tutup mungkin dari ibu dosen ibu Nuraini kali ibu Nuraini sebentar bu iya terima kasih ibu ibu malah itu dia Pak Purnomo Pak Purnomo ya ibu halo bisa didengar suara saya bisa Pak Purnomo ya Pak ya baik saya Nuraini Prasojo saya mengenalkan diri saya saya menikmati sekali tadi mendengarkan semua cerita pengalaman-pengalaman dan yang paling penting memang kan action itu yang kita ingin dalami sebetulnya tapi memang waktu terbatas seperti tadi saya juga senang mendengar ada mahasiswa yang bertanya tentang komunikasi krisis memang itu juga ada salah satu elemen yang kami apa namanya ajarkan tapi ini kan cuma teori ya Pak nah sekarang nyatanya dilihat dari Bapak bagaimana membangun komunikasi kalau komunikasi resiko itu kan memang ketika mitigasi sebelum terjadi bencana dan mungkin sesudahnya tapi ketika saat apa namanya ketika pada kegiat itu kan mungkin apa begitu ya memang harus di update terus munisinya nah ini cara komunikasi yang terbawa saat terjadi tananya itu yang memang jadi sangat krusial dan saya senang mendengar dari Bapak sudah dibangun duluan ya Pak ya darinya itu setiap apa mungkin belum sampai setiap warga begitu tapi ada punya pasukan gitu ya yang bisa mengupdate terus berita-berita kejadian di lokasi dan itu disambungkan kepada tadi Bapak ada apa namanya itu apa yang ter apa namanya terpusat di kantor desa atau di mana itu Pak atau di kepada Bapak sendiri atau ada adminnya atau siapa itu Pak ya saya ingin memperdalam sedikit itu karena ini penting jadi begini Ibu terkait dengan update data koordinasi seperti itu memang kami di sana sudah ada jadwal jadi misalkan hari ini itu siapa yang di posindu itu sudah ada jadwal itu komando itu diperkenalkan oleh masing-masing kami itu jadi kepala dusun itu sebagai kepala komandonya ya kalau dusun ini langsung ya langsung menyampaikan jadi seperti itu terputus kepala dusun langsung kepada siapa Pak nanti eksekutornya siapa ini kalau terjadi sesuatu krisis eksekutornya saya otomatis otomatis nanti kepala desa mengeluarkan perintah jadi jadi begini ketika terjadi laporan kejadian misalnya terjadi laporan kejadian itu masuknya ke kami tuanya karena kan prosedurnya melewati PAHT juga PAHT terlokasi bahkan sering terjadi itu ketika terjadi seperti itu destana laporan Pak kami tuwa atau Kepala Dusun Kepala Dusun langsung terjun ke lokasi sehingga mereka langsung mengirim laporan ke saya kemudian saya yang mengambil keputusan mengambil eksekusinya oh ini harus ini tim ini dilibatkan jadi memang itu eksekutornya saya komandonya dari saya nah saya juga punya kewajiban untuk melaporkannya ya 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 halo dengan alat komunikasi seperti HP tadi yang disaratkan kepada relawan destana kemudian juga kepada yang lain-lain juga itu langsung ada grup WA atau atau apa atau tidak semua lokasi bisa dijangkau oleh grup WhatsApp gitu Pak mungkin lebih cepat gitu bisa mengirim gambar bisa mengirim berita gitu seperti itu atau tidak Pak kalau begini Bu jadi HT itu tidak keluar gambar tidak keluar apa jadi begini karena ada daerah-daerah tertentu tempat dusun ada dua dusun itu yang memang tidak terjangkau sekal pola telekomunikasi sehingga kami yang kami andalkan itu HT jadi terlaki itu yang kita andalkan itu hanya sebatas alat komunikasi oh bagaimana pekerjaan di sana ada apa supaya kita mempercepat untuk kita penanganan ketika terjadi bencana tapi untuk dokumentasi dan lain sebagainya setelah mereka mendapatkan ya mereka akan pergi mencari signal dimana ada signal ya disitu mereka langsung kirim ke kami tapi komunikasinya itu kalau melewat alat komunikasi HT itu kan langsung langsung jadi langsung tidak terputus dan itu ketika kita komunikasi dengan dusun satu itu dusun yang lainnya otomatis mendengar bahkan seluruh desa tanah satu desa mendengar sehingga mereka ketika sudah tahu temannya disana sudah dikomando Pak Kades untuk ada kegiatan ini penanganan bencana ini yang lainnya sesuai dengan bidang mereka masing-masing ya mereka akan meluncur ke tempat tersebut apa-apa yang dibutuhkan langsung gerak seperti itu baik terima kasih Pak Purnamong tadi saya mendengar kalau wilayah ini adalah wilayah dataran tinggi yang juga terkait disitu ada perhutani gitu ya Pak ya memang rentannya rentan langsor tapi apakah juga ada kebakaran ya Pak mabuk putus-putus tidak bisa mendengar saya ini lokasi desa di dataran tinggi gitu ya Pak ya ya dan juga ada perhutani disana jadi ada hutan mungkin ya betul ya kerentanan bencananya adalah tanah longsor tadi yang sudah Bapak sampaikan tapi ada juga kebakaran atau tidak Pak ada ada nah cuman kebakaran ini setidak sejak destana kita aktif sudah tidak ada artinya memang destana jadi kita punya jadwal destana itu punya jadwal renstra kerja jadi misalkan oh ini mau masukin musim kemarau berarti kewaspadaan kita kita anahkan ke kebakaran hutan oh ini mau masuk pengejar berarti kita masuk ke medikasi longsor seperti itu oh ini untuk mengatasi putih beliung berarti tanah-tanah yang yang notabene tanah gundul habis ditebang harus segera ditanami seperti itu kita sudah punya jadwal ada planningnya mana-mana yang harus kita kerja jadi ada mitigasi itu juga terhadap dampak dari warga mulai mengetahui punya pengetahuan bahwa ada siklus mulai dari kebakaran longsor pada musim hujan dan kemudian nanti ada dan yang sepanjang waktu tadi ada juga pandemi jadi memang rentannya banyak dan warga selalu terinformasikan karena tadi mungkin ada saya mencatat ini menarik sekali untuk saya bahwa ternyata hal-hal yang bisa dilakukan dengan komunikasi informal tadi Pak ya yang secara budaya tadi jagongan itu menjadi satu pedia wahana untuk mengkomunikasikan dengan lebih cair dengan lebih apa namanya bisa menggali juga permasalahan-permasalahan di tempat masasing dan bagaimana mungkin membangun atau mengatasinya ya mengorganisir dusun yang punya karakteristik agak berbeda-beda begitu baik Pak terima kasih tadi saya bertanya kebakaran soalnya saya ada juga punya pengalaman di suatu desa yang kebetulan sama dataran tinggi dan itu kebakaran dan warga begitu lihat ada kebakaran di puncak gunungnya dan desa itu ada di lembah jadi antisipasi sejak awal sudah memberikan informasi tapi tadi melakukan karena yang pertama dari kebakaran itu kan yang dikhawatirkan satu hewan-hewannya Pak jadi berturun hewan-hewan dari bukitnya itu nah selanjutnya tentu memadamkan kebakaran itu tidak mudah juga karena tidak bisa masuk pelambir nah itu mungkin yang sebetulnya agak rumit nah ini yang sebetulnya kepengen sekali saya dengar dari Bapak bagaimana bisa mengatasi yang wilayah dataran tinggi yang punya karakter bencana agak khas dan agak sulit untuk di apa namanya diatasi jadi bagaimana caranya mengatasi kebakaran dan bagaimana caranya mengantisipasi dan tidak terjadi lagi itu tadi kebakaran tapi menarik sekali memang harus ditambah ini Bu Vera Bu Nurmala apa namanya kuliah dari Pak Burnamu ini baik Pak terima kasih banyak saya ucapkan kemudian juga apa namanya pengalaman-pengalaman yang bermanfaat sekali bagi kami dan juga bagi mahasiswa semua nanti di wilayahnya masing-masing untuk kita tiru kita teladani baik terima kasih Bu Vera ya terima kasih Ibu Eni pertanyaan sharing dan doa agar bermanfaat gitu ilmu yang dari Pak Kades ini untuk menjadi teladan bagi kita semua di desa-desa kita baik aduh ini ya satu pertanyaan terakhir ditutup oleh dosen sudah berarti sayang sekali ini waktunya sudah menunjukkan jam 17 berarti kuliah dosen tamu ini dengan Pak Kades Burnomo sebagai narasumbernya ini harus dihentikan dulu Pak nanti sesi dua atau tiganya kita mengajukan lagi Pak gitu Pak ya tapi untuk saat ini kita selesaikan dulu Pak kita akhiri dulu mungkin dengan foto bersama tadi sudah disini ada sertifikat gitu ya terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi ada Garnita ada Rahmat memberikan komentar Bu Mala ada sertifikat nanti Bu Mala jika berkenan nanti di-share baik ibu-ibu ibu-ibu Vera yang share ibu-ibu Vera yang share baik sebelum di-share ini saya berterima kasih dulu Pak Kades atas ilmunya wawasannya mengenai cara untuk desa itu tangguh dari tadi Pak ya cara seleksi membangunkan warga yang melek lingkungan dari budaya dari ngejagong sampai pada penggunaan teknologi komunikasi pemetaan wilayah yang rentan tidak luar biasa Pak ilmunya semoga bermanfaat untuk kita semua dan disini mahasiswa yang nanti akan lebih berguna lagi di desanya menghadapi bencana terima kasih Pak Kades baik Ibu Mala kita akan segera menutup saya akan men-share mungkin sambil saya memberikan kata penutup sedikit baik senang ibu jadi silahkan di-share karena Bu Hany tidak ada jadi kita langsung menutup apanya enggak ada Bu Hany mati lam jadi Pak Kades Purnomo terima kasih sekali atas hadirannya hari ini dan saya rasa walaupun tidak banyak masalah yang bertanya tapi saya tahu mereka semua sangat memperhatikan dan juga ini adalah suatu contoh yang real dari teori-teori yang kami pelajari selama ini memang tidak banyak Pak ya desa-desa yang bisa dikatakan tangguh pada masa kini terutama dalam menghadapi COVID ya Pak tapi Bapak membuktikan bahwa ternyata bonding bridging dan linking itu memang dilakukan Bapak ya jadi bagaimana menyatukan komunitas anggota warga-warga komunitas itu di dalam RT masing-masing kemudian menghubungkan antara warga RT dengan RT lain bonding dan juga bridging dan juga ada linking menghubungkan dengan Polsek dengan 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 Pores dengan dinas-dinas terkait bahkan sekuler yang lain itu semua dilakukan oleh Bapak sehingga tadi aksi bersama itu dimungkinkan dilakukan ya Pak ya mudah-mudahan Pak Kades ini tetap sehat panjang umur sehingga nanti bisa terpilih lagi ya Pak ya jadi Kades berikutnya sehingga apa yang sudah Bapak lakukan ini bisa lebih mendalam lagi bisa lebih mendatangkan hasil yang lebih besar lagi yang bisa menjadi contoh buat desa-desa lain terutama tadi yang Bapak bilangnya habis bencana COVID ini apa yang perlu dihadapi masalah ekonomi gitu Pak ya dan ternyata Bapak sudah memprediksikan dengan tadi membangun Destana ini diarahkan ke arah pengembangan UKM ya tadi Pak ya UMKM itu luar biasa ya mudah-mudahan berhasil dan juga tadi usaha Bapak orangnya juga sukses ya Pak dan pariwisatanya juga bisa berjalan walaupun sekarang mungkin agak tersendat ya dengan ada PSBB jadi terima kasih sekali lagi Pak apa yang Bapak ajarkan sangat bermanfaat bukan hanya para mahasiswa tapi bagi kami juga para dosen menambah pengetahuan dan pemahaman kami mengenai residensi komunitas itu saja Bu Pera terima kasih atas semuanya ya masih menghadir Bu Pera Bu Hami Bu Eni Pak Lukman Pak Tony tadi yang hadir terima kasih silahkan baik terima kasih Bu Mala Pak Kades semoga berkenan ya Pak ya ini ada dari Ibu Mala memberikan sertifikat nanti kami kirimkan kembali melalui jalur pribadi baik dengan demikian urayan dari Pak Kades penutup dari Ibu Mala maka saya apa wakil dari tim matak kuliah menyatakan terima kasih sekali Pak Kades Ibu dosen Bapak dosen tadi yang sudah hadir Pak Lukman Pak Tony dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan pasti apa Bu ya terus mengkonstruksi pengetahuannya pemahamannya terima kasih Pak Kades atas ilmunya terima kasih atas partisipasinya Ibu Bapak dan narasumber saya tutup akhiri sore ini wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati